Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Gigi For Denama pada channel Gigi For Bagi Hari ini kita akan membahas salah satu chapter Yaitu chapter introduction to network lab Yang biasanya materi ini digunakan pada CCNA 1 versi 7 Yang membahas spesifik tentang bagaimana kita menggunakan ping dan presidenya Untuk melakukan pengecekan terhadap konektivitas jaringan Pada gambar seperti kita lihat ada jaringan company Company LAN, jaringan LAN perusahaan Diberikan networknya adalah 192.168.1.0.24 Ini untuk IP versi 4 nya Kemudian ada juga jaringan dengan network IP versi 6 Prefix networknya adalah 2001.dv8.acat 1.64 Dimana pada jaringan company ini disediakan kita harus menyiapkan PC Kemudian ada switch dan ada router Kemudian router akan terhubung ke router ISP Berada di external company Dan router ISP akan terhubung dengan server eksternal Dengan prefix IP versi 4 dan IP versi 6 yang telah ditentukan juga Nah pada tabel berikut ini adalah ketentuan yang diminta oleh Cisco Bahwa kita akan meng-assign beberapa informasi addressing ya Alaman IP address terhadap beberapa device Ada R1, ini router 1 Kita akan memberikan alokasi prefix IP nya adalah seperti ini Kemudian ada pada router 1 juga ada interface yang berbeda Gigabit Ethernet 001 Ini yang terhubung dengan jaringan LAN Kemudian gigabit 00 ini terhubung ke ISP Lalu pada router ISP ada juga konfigurasi yang harus kita aktifkan Pada interface gigabit 00 dan gigabit 001 Lalu pada switch 1 kita harus mengaktifkan VLAN 1 dengan informasi address adalah sebagai berikut Kemudian kita juga akan membutuhkan komponen PC PC A yang nanti akan digunakan sebagai salah satu PC Di jaringan LAN pada perusahaan tersebut Dan terakhir adalah eksternal Eksternal ini adalah server yang terhubung melalui ISP Dengan prefix IP yang sudah ditentukan Nah itu informasi logik yang harus kita lengkapi Untuk case berikut ini Nah tentu kita harus menyiapkan Ada 1, 2, 3, ada 5 Ada 5 komponen yang akan kita siapkan pada aplikasi paket tracer Yaitu PC, kemudian switch, ada router, ada router dan ada server Langsung saja kita masuk ke aplikasi paket tracer Paket tracer, nah ini dia Paket tracernya ini Saya kecilkan sedikit case-nya Nah pada halaman yang di sebelah kanan Ini adalah requirement yang diminta oleh Cisco Sebelah kiri adalah paket tracer Tinggal kita gunakan saja Device yang diminta pada case tadi ini Yang pertama adalah N-Device N-Device adalah sebuah PC Kemudian ada perangkat networking switching seri 2960 Lalu ada perangkat router seri 4331 Kemudian ada 2 buah router ya Ada router ISP dan ada router perangkat pada perusahaan tersebut Lalu ada server Servernya Server yang terhubung ke router ISP Kita sesuaikan dulu Ini PCA Kita beri nama Namanya adalah PCA Kemudian Ini adalah switch 1 Namanya adalah S1 Kemudian router 1 Ini router 1 R1 Ini adalah ISP 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 Kemudian yang terakhir Yang paling kanan adalah servernya Ini eksternal Namanya adalah eksternal Kemudian kita perlu melakukan konfigurasi pada perangkat router Router 1 ini Yaitu router yang ada pada Organisasi Pada organisasi atau perusahaan Kita lihat IP address yang diminta pada interface gigabit 0.0.0 Itu terhubung ke ISP Kita masuk ke konfigurasi Command line Ini kita masuk ke router R1 Seperti biasa Sebelum melakukan perubahan konfigurasi Kita harus menggunakan perintah enable Agar kita masuk ke dalam full 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 access ya terhadap router Konfigur Konfigur Terminal Digunakan untuk Mengkonfigurasi Perangkat router Kita masuk ke interface Gigabit Nah sebelumnya kita cek dulu Apakah Router ini Sudah ada Konfigurasi Kita lihat Show configuration Show Running config Kita lihat Running config nya Ini hanya ada VLAN 1 saja Interface nya Dan tidak ada konfigurasi apapun Kita langsung saja Konfigurasi Untuk memberikan IP address Ke perangkat gigabit Ethernet 0.0 Interface gigabit Ethernet 0.0.0 IP address nya Adalah 64.100.0.2 Slash 30 Head mask nya 255 255 255 255 255 252 Ya pada interface gigabit Ethernet 0.0 ini Kita akan memberikan Alamat IP versi 6 nya Adalah 2001 DB8 Acat Acat 2.2 Slash 64 IPv6 Address No shutdown Kemudian Pindah ke Interface gigabit Ethernet 0 Slash 0 1 IPv6 Address 2001 BB8 Acat 1 1 Slash 64 Kemudian IPv6 Address Link lokalnya Adalah FE80 Titik Titik Satu Link lokal No shutdown Oke Exit Exit Kita copy Konfigurasinya ke Startup Konfig Oke selesai untuk Router di Perusahaan Kemudian kita masuk ke Router di ISP Ya di Router ISP Ini Router ISP Kita sesuaikan Dengan Case yang Diminta oleh Cisco Kita pertama Mengkonfigurasi Pada Interface gigabit Ethernet 0.0 0 Ya Kon Ketik Interface Gigabit 0 Slash 0 IP Versi 4 nya IP Address Versi 4 Nya Adalah Pada 00 64 Titik 100 Titik 0 Titik 1 255 255 255 Titik 52 No No Shutdown IP 6 Address ISP 2001 Titik DB8 Acat Titik Titik 1 Slash 64 4 Kemudian Link Lokal Nya Adalah IP 80 Titik Titik 1 Link Lokal Kemudian Pada Interface Gigabit 01 Nya Interface Gigabit 01 IP IP Nya Adalah 01 209 Titik 165 Titik 200 Titik 225 Head Mask Nya Slash 27 Slash 27 224 Ya 255 255 255 224 No Shutdown IP Fisik Nya Adalah IP Fisik Address 2001 DB8 Titik Acat Titik 200 225 Slash 64 IP Fisik Address Untuk Link Lokalnya Adalah FE 80 Titik Titik 225 Link Lokal No Shutdown Lalu pada Switch 1 Lalu pada Switch 1 Ada Interface VLAN Ya Pada Switch 1 Ini Yang diminta Ada Switch 1 Enable Interface Conf Interface VLAN 1 IP Address Adalah 192 08 1 2 Light Mas 255 255 255 255 0 No No Shutdown Dengan Ada Default Gateway Adalah Kelas 1 Sit Di Default Gateway 192 08 11 Lalu Interface 211 Juga Masih Berada External Ini IP Address Adalah 209 165 200 226 Subnet 224 Kaliah Just 27 Getaway Adalah Getaway Mana Getaway 209 165 200 225 Kemudian Getaway Activasi 6 FE 80 Titik Titik 225 Dengan IP Fisiknya Adalah Statik 2001 DB8 Titik Acat DB8 Titik Acat Titik 200 Titik Titik 226 Sos 64 Nah Oke Saya Sampai Sini Kita Sudah Berhasil Mengkonfigurasi PCA Berhubung Ke switch 1 Berhubung Ke router 1 Berhubung Ke router USB Dan External Sebelumnya Kita harus Mengaktifkan Fungsi NAT Pada router 1 Dan Router USB Nah Ini Contohnya Untuk Mengaktifkan Feature NAT Pada Router 1 Maka Kita Akan Menggunakan Perintah IP NAT INSIDE Pada Interface IN Ya Kita Masuk Ke router 1 Oke Configure Terminal Interface Gigabit Ethernet 0 0 1 Ini Sebagai IP NAT INSIDE IP NAT INSIDE Jadi Ini Yang Terhubung Ke Interface Jaringan Perusahaan No Shutdown Dan Pada Gigabit Ethernet 0 0 0 0 0 Ini Adalah Interface Yang Terhubung Ke Router USB Untuk Klan NAT Kita Harus Gunakan Pintah IP NAT Outside No Shutdown IP Root Default 0 0 0 0 Sublet 0 0 0 Ke Mana Ini Ke 64 Titik 100 Titik 0 Titik 1 Slash 0 Menuju 2001 DB 8 Titik Acap Titik Titik 1 D Akses List 1 Hermit 28 Titik 1 0 0 0 0 0 0 25 IP NAT Inside Source List 1 Interface 3 Bit 0 0 0 0 0 Perlu Oke Sampai sini kita sudah mengaktifkan fungsi VV6 Unicase Routing Fungsi Routing Kemudian fungsi NAT Agar Network yang ada pada jaringan Tantor Itu bisa mengakses ke jaringan lainnya Oke Exit Exit Oke di router ISP Karena dia menggunakan semuanya IP public Tidak menggunakan NAT Tidak menggunakan IP NAT Tidak ada ya Ini ada fungsi routing pada router ISP IPv6 Route Titik 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 Slash 0 Semuanya ke 2001 DB8 Acat Titik Titik 2 Satu Satu Oke Jadi PC Satu ini Kita coba Tes Apakah terhubung dengan Switch Satu Ping Satu Titik Ya dari PC Satu Sudah berhasil terhubung ke PC Dua Kemudian kita coba lagi Dari PC Satu Ke Router Satu IPnya adalah satu Ya ini sudah sampai ke Router Satu Kemudian kita lihat lagi Dari PC Satu Apakah terhubung ke Interface Interface Publik Dari Router Satu Ya ini IP Publicnya adalah 641002 Ping Paste Ya dari PC Satu Sudah berhasil terhubung Ke router ISP Kemudian kita lihat lagi Di router ISP IP Publicnya Adalah 209 165 225 Kita lihat lagi Dari PC Satu Ini Apakah Bisa Terus ke IP Router Ya dari PC Satu Sudah terhubung ke Interface Publik PC Router Dan terakhir Kita coba Ke PC Server Apakah Bisa Terhubung IPnya Adalah Link IP IP Ini adalah 226 Dari PC A Ya sudah terhubung Sukses ya Jadi dari PC 1 sudah bisa terhubung Ke server yang ada Di Arah ISP Kita coba Kita coba dengan Perintah Threshold Apakah Terhubung Kita lihat Berapa Hub yang dilewati Dari PC Satu Ke Eksternal Tadi Ada Dua ya Ada dua titik Yang pertama adalah 1.1 Interface Ada di Router 1 641001 Ini ada pada Router Router ISP Kemudian 226 Ini ada di Router ISP Dan kita lihat Lagi Kita sudah Melakukan Pengujian Pengujian Pingnya Sukses Ke Router Sukses Kemudian Ke Server pun Sudah Sukses Nah sekarang Kita coba Pengujian Dari Router 1 Ke 226 226 Ini adalah 226 226 Adalah IP Versi 6 Ya Tadi adalah Pengujian Untuk IP Versi 4 Sudah Berhasil Semua Sekarang Kita Lakukan Pengujian Pada Sekarang Kita Lakukan Pengujian Dari Router 1 Ke Router ISP Pengujian Nya Adalah Konektivitas Jaringan IP Versi 6 Tadi Sudah Kita Ketahui Alokasi IP Adres Versi 6 Sudah Diberikan Kita Coba Kembali Pastikan Bahwa Dari Router 1 Itu Sudah Terhubung Ke Router ISP Kemudian Menggunakan Perintah PING PING ISP Si Dis Router ISP Adalah Taka Satu Ini Copy PING PASTER Cad Satu Terhubung Kemudian Pada Interface Publik Berikutnya Yang Terhubung Ke Router ISP PING 2001 225 Juga Terhubung Kita Coba Sebaliknya Dari ISP Ke Router jaringan LAN yang ada di perusahaan ip-nya Router 1 adalah ini ip-nya copy ping ini router ISP sudah sukses terhubung ke Router 1 pada interface gigabit 01 kita coba gigabit 00 apakah juga sama ping space gigabit 00 ya terhubung artinya pengujian skenario nya berhasil dan kita coba dengan pengulangan sebanyak 1000 kali ya ping IPv6 targetnya adalah acat dua repeat setelahnya kita buat 100 yang 100 kali apakah dia stabil coba dengan 100 kali pengujian ping dari Router ISP ke Router perusahaan dan dikirimkan paket data sebanyak 100 kali ini akan terlihat hasilnya bau bagus ya minimum average max 7 ms maksimumnya 7 ms dengan data-data 0 ms baiklah demikianlah pembahasan singkat tentang chapter introduction to network lab bagaimana kita menggunakan ping dan threshold terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati